Ya, ada beberapa pemotelan segala macem. Nah ini dari, saya mau tau. Aku juga model sama. Jadi model, cara jalannya aja. Itu harus taruh buku di atas. Jalan gak boleh begini. Kalau kita kebanyakan di luar negeri, bukan luar kota. Wah! Hio-hio-hio-ho. Halo, salam kenal. Nata Alie. Namanya siapa? Daya Irawan Brindy Oh, Daya Irawan Brindy Irawan Brindy Dari mana ini? Aku? Dari Jakarta? Mau main-main sini gak apa-apa ya? Boleh Halo Halo, salam kenal ya Halo, salam kenal ya Nah sekarang aku udah sama Bang Brew Gimana? Kok bisa ketemu sama Mbak Putri ini dari mana? Pertamanya ketemu dari si Boy Boy sama Sandi Kreator bersatu Kreator bersatu juga Terus akhirnya di infoin Akhirnya pas ngeliat video mereka tuh inget Bu Eni waktu itu Oh, videonya video yang mana tuh? Yang video pertama kali dia datang sini Tujuan dan niatnya masih sama Kayak supaya banyak orang yang ngebantu aja gitu Iya Terus Kenapa pengen ngebantuin Mbak Putri ini? Supaya nanti saya di kemudian hari Kalo lagi susah banyak yang bantu Masya Allah Aduh Aduh Gimana sih awal mulanya Mbak Putri ini gimana sih? Coba jelasin dong Kalo itu mungkin Bu RT kali ya yang ceritanya Oh oke Bu RT aku mau nanya dong awal mulanya Kenapa bisa Mbak Putri seperti ini? Awal mulanya karena kedua orangtuanya sudah tidak ada Oh udah gak ada? Sudah meninggal Nah mungkin dia ada pemikiran karena sendiri ya Karena dia dari kecil memang tidak bisa mandiri selalu pembantu ibu bapak Oh gak bisa sendiri? Tidak Lalu semuanya sudah ada Ada anak? Tidak punya anak Oh oke Semenjak gak ada? Ya mulain Dia punya pikirannya Karena tinggal sendiri? Sendiri Pertama saya lihat ke rumahnya Dia lagi ngobrol sendiri kan Ngomong-ngomong siapapun sama bapak Bapaknya kan udah meninggal Ada tuh di Oh awal mulanya udah? Mulanya Tahun berapa? Berapa tahun lalu? Tahun 2016 kayaknya Oh udah lumayan lama ya? Iya Tapi kalo diajak ngobrol masih bisa? Pertama bisa Ya Bang Brewe ya? Iya Tapi nanti kalo udah lama ya? Nah mulai lagi ya? Iya Error Jadi terus kalo selama dia sendiri disini Yang ngurus siapa? Enggak ada yang ngurus Enggak ada yang ngurus Enggak ada yang ngurus Paling saya sekali-sekali Saya gak bisa dong Terus karena saya juga punya keluarga kan Iya Jadi kalo itu saya lihat gitu Dia pulang lagi Jadi dia udah kemana-mana gitu Oh suka jalan-jalan? Jalan Iya Oh kalo masalah makan? Makan ya nanti dari Ada tetangga sekali Tapi gak fokus gitu Jadi kalo ada yang tetangga ada itu Baru kasih gitu aja Amat dia suka minta Nyomat di jalan kan Tukang-tukang Oh nyomat-nyomat jajanan-jajanan di jalan Gitu Terus sekarang kau disini gimana nih Brewe? Sekarang Rencananya Ini udah berapa hari kamu disini? Seminggu lebih Oh udah seminggu lebih Tapi kalo untuk mulai pembangunan nih Dua hari ya kayaknya ya? Dua hari ya Dua hari Dua hari kemarin Ntar lagi udah timbedah rumah nih Anjay Dua hari Dua hari Terus ini akhirnya ngumpulin sama kreator bersatu buat ngebangun rumah Buat ngebangun rumah Oke Karena kondisinya dulu kemarin pertama kali waduh parah banget Terus abis itu selama dia sendiri itu Apa yang aneh-aneh itu apa? Yang selalu dibahas Ya ntar Dibahas ya itu model 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 keluar negeri Bapaknya itu Hollywood Dianya juga di Paris Pokoknya juga Jepang Apa itu? Model Katanya sih model majalah Kalo bajurnal gitu Oh iya 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 model-model poplar Model dewasalah ya Halo Berarti aku boleh ngobrol dulu sebentar Halo Aku panggilnya Mbak 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 Putri Ya boleh Mbak Putri apa Kakak Putri Putri boleh Umurnya berapa? Sekarang udah hampir 42 43an ya 43an Masya Allah Awet muda dong Ya puji Tuhan Oh kemarin itu sempet kerja apa katanya modelnya? Ya ada beberapa pemotelan segala macem Hmm Nah ini dari Saya mau tau dari Aku juga model sama Ya ada apa tuh Ehm Ehm Majalah Trubus Apa Majalah Trubus? Ehm Kayaknya saya agak pernah lihat juga yang di Kelapa Gading Tinggal di Kelapa Gading bukan? Kayak aku ya? Ehm Di Kelapa Gading Ehm ada di PIK juga Ehm Panggil tuh Ini kayak Miss World nih ya Eh bukan Miss World Miss Universe Miss Universe Kalau Miss Universe Kalau otoritas saya saya mesti panggil Karena gak boleh bebas Seberi seks Gak Kalau sering ngeliat aku dimana? Saya cuma sekali ngeliat tuh di Kelapa Gading Wah Saya pernah ngeliat agak mirip Cuma di Kelapa Gading Bener gak? Di Kelapa Gading dimananya waktu itu? Ada acara? Apa? Di flyernya tuh Yang ada foto Gede Flyernya yang sebelam mana ya? Di mana? Kakak lihatnya di mana? Lepas Gading Pokoknya di mall MKG itu Oh di mallnya Nah di deket itunya bukan? Iya itu aku Iya iya ampun dunia sempit banget ya Pernah lihat cuman udah lama itu kayaknya ya Iya udah lama Udah lama Terus pernah Jadi model sampai kemana aja nih? Sampai ke luar kota atau ke luar negeri? Wah Kalau kita kan kalau ada apa-apa tuh sesama model itu pasti kenal pasti tau Apalagi kalau dia ngakunya saya pernah di model di modelingnya di model Amerika Model Amerika sebutin dong majalahnya satu Oh iya oke Kita cari Kalau basic onnya dari Eropa pasti kuat kan? Gak mungkin linknya gak kuat Bener Itu gampang di usut gampang di Nah kalau Kakak udah pernah kemana aja kerjanya? Wah Kalau di majalah-majalah fashion ya Majalah fashion, majalah yang lain-lain itu kan ada Kalau sampai ke luar kota atau ke luar negeri? Kota Ini belum Belum Aku belum Internasional Belum Belum Internasional Masih Tahun ini baru Baru tahun ini Baru tahun ini terjun di? Majalah Trubus Majalah Trubus Majalah Trubus bukan yang tanaman Bukan Ada model Gitu Jadi baru pertama Terjun baru hari Ya baru tahun inilah Nah Kalau ke luar negeri kemana aja? Wah Kadang kan ke Ada Kalau Kalau model itu biasanya Kalau gak ke Tunisia, Persia Itu yang biasa untuk Lokasi-lokasi yang buat pemotretan itu Terus kadang-kadang Paris 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 itu kan biasa Kalau besar Atau kalau Kita pergi ada pemotretan apa-apa Biasanya ya itu aja Backstagenya yang biasa kita jalanin ya itu Beberapa Ke Spanyol Wow Ke Spanyol Jadi majalah-majalah itu Makanya kemarin ada Dari mana? Dari A Dari A Iya dari Dia kerja di Model United States Model United States Nanti saya cek deh Saya basic onnya dari Eropa soalnya Tapi bisa Apalagi Apalagi katanya Apalagi kalau jadi model itu kan Dia harus masuk sekolah kepribadian Bener Enggak bisa Enggak masuk sekolah pribadian Harus masuk sekolah Ya Cara duduknya Cara makan Cara apa Nah Table Manor Garpu dengan sendok Dengan spork Dan lain-lain itu Enggak boleh sampai bunyi Ting Ya Ya Itu udah deh Kena deh ya Ya Maksudnya John Robert Powell Oke Ini buat aku nih yang baru Baru tahun ini Belum-belum go international nih Ada nggak Mau dikasih apa nggak gitu Nasehat-nasehat atau apa untuk aku Wah Kalau itu ya Biar kayak kakak Kalau itu semua ya Sekolah dulu Basic onnya Mbak Putri kan udah senior Uh senior banget nih Di atas aku nih Ajarin dong gimana sih cara catwalk Oh saya nggak Makanya saya tanya sama kamu Kamu kalau Jadi model Cara jalannya aja Itu harus taruh buku Di atas Di atas Jalan nggak boleh begini Harus gitu ya Jadi harus gini ya Gini Harus tegak Ini harus tegak Terus Duduk aja nggak boleh yang Bongkok Jangan ya Duduk aja harus Mani Soalnya kalau Kalau di sekolahan aku Kalau Aku bongkok Disabet pake sapu Iya ininya Bang tegak Tegak lagi Gitu Kenapa? Nggak boleh bongkok Oh Jadi memang Kalau di sekolahan aku tuh Parah banget Harus Didikannya tuh Harus Kayak gitu Sekolahnya mana Sekolah aku? Di Galaksi Daerah Galaksi Oh Terus Selesai Jadi model itu Mulai tahun Itu pernah postpone Kita sampai Tahun Saya menikah itu 2014 2014 2014 Oh udah Udah sempet Berarti Dari menikah ya? Punya anak 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 ada Di sini ada? Enggak Sama keluarga saya Sama keluarga suami Ada anak Suami pertama Suami pertama saya kan Udah meninggal Live from Suami pertama Iya Berarti yang punya anak Dari Saya ya Dari yang pertama Dari yang pertama Suami pertama Tapi memang ada ini ya? Udah nikah? Belum Enggak Enggak Oh masih Enggak Setengah jalan hilang sinyal gitu Ayo Pak Kandi Alisnya bagus banget tinggi gitu loh Aku suka alis yang tinggi Itu kan ngikutin Kita kan ngikutin Kita ngikutin Apa? Raut wajah kita Ngikutin Model memang alis Tinggal kita bentuk Iya Tapi masih cantik banget loh Kak Putri ini Puji Tuhan Anaknya cewek apa cowok? Saya cuma punya anak laki-laki Jagoan tiga-tiga Aduh tiga Berarti anaknya tiga Berarti anaknya tiga Berarti anaknya tiga Ganteng-ganteng dong ya Janda beranak tiga Oh janda Tos dulu dong Sama-sama janda ini Janda harus kuat ya Harusnya Harusnya kuat Jadi seperti kemarin Ada orang masuk Dan katakan Saya menikah dengan si A, B, C, D Kalau kamu seorang perempuan Eh seorang laki-laki khususnya Kamu bisa menghargai seorang perempuan Dari perempuan yang single saja Saya lihat kamu tidak bisa menghargai Bagaimana kamu bisa menghargai yang janda Apalagi kamu bisa menghargai ibu kamu Nah Berarti kan kamu sendiri yang membuat image Bahwa janda adalah hal yang buruk Sedangkan itu janda tidak pernah macam-macam Saya mewakili para janda-janda yang tidak pernah menggoda suami-suami orang Gak bisa Ini cincin Cincin apa itu? Cincin apapun Ini mah cincin kak cincin saya pribadi Cincin pribadi? Mas, babut tuh Gak bisa lepas itu? Dari siapa itu cincinnya? Saya beli Bengkak Bengkak Gak bisa lepas Gak bisa Gak bisa Gak bisa Lengket Belum Tapi saya akan pakai semua barang-barang saya Kalau boleh tahu cerainya itu kenapa? Pisah itu, kita pisah karena ada satu dan lain hal Selingkuh kah atau? Kalau yang dari suami kedua, kalau dari suami kedua kemarin pisah ya karena udah gak cocok Dia selingkuh, orang Indonesia ya, dia selingkuh bla 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 yaudah Selingkuh dia, selingkuh akhirnya kakak cerain Berarti cerainya gara-gara selingkuh ya? Iya, iya Sama si Iwan bukan sih yang itu? Bukan, Iwan yang depan Ingat gak? Lupa ya, Yudi, Yudi Tapi ada di sini yang Tapi ada yang mengakui Ini kan aku kesini karena ada yang mengakui kalau dia mantan suaminya kakak Yudi Mantan suaminya kakak? Ini bisa loh ini Mantan suaminya kakak? Katanya iya Mantan suaminya kakak? Iya Kapan kawin ini? Nggak tuh Nggak nih kan ini? Nggak kan ya Nggak kan yang lalu ya Nggak kan yang lalu? Oh gitu ya? Iya Wah bisa begitu ya? Kamu suami apa pacarnya? Aku sudah lupa Tapi kamu ngangku-ngangkuin Pacar? Kadang-kadang pacar, kadang sebagai istri Udah punya anak belum? Anaknya empat Waduh, tidak begitu Anaknya putri Berarti kan pacar? Kok cuman? Bukanya kan gak sama Ganteng juga Tapi Yudi, sini yuk Yudi sini yuk Yudi ngapung-ngapung tadi Suaminya, matan suaminya Tapi ganteng juga ya Dia udah nyari nih, katanya ngumber-ngumber sampai ke Amerika Ganteng tuh Katanya udah ketemu tapi dijualin Enggak tahu tuh Sedihkan Sedihkan Katanya ada lagu rohani Rohani lagu kesukaan Kak Putri sama dia Kalau suka ke gereja Ada lagu Lagu kesukaannya kakak Lagu rohani Apa lagu rohaninya waktu itu? Lagu rohaninya waktu itu Ini Bapak sentuh hatiku Gimana? Gimana? Bapak sentuh hatiku Ubah hidupku Menjadi anggaku Ganteng gak? Ganteng gak? Ganteng gak? Ganteng? Ganteng? Coba ngobrol dulu yut Bentar yut Coba biar inget-inget dulu Igpat ini Adakah Bapak sedih Benar Bapak seng回來 Bapak ako Bapak seng coba dulu coba dulu coba dulu coba dulu pengen tahu di seberapa beraninya coba kakak ini rumahnya tadinya ini ruang tamu ini yang kokoh yang ini ya ini bagian belakang tadi ini ruang tengah nih nah disini tadinya ada tembok banyak banget tulisan-tulisan dia tuh yang kayak orang sakit hati gitu gimana sih nih dia kayak begini-gini tapi lebih banyak di belakangnya ini apa ya coba aku baca dulu dia dia Hirawan Blue Indigo kok Blue Indigo ya nggak tahu deh pernah nama dia Bambang Hirawan nama bapaknya kalau nama dia tuh dia Kusuma Putri pernah urus untuk warga negaraan USA sulit dan dipersulit uang keluar banyak iya iya dia kalau stay dimana di sini selama pembangunan di sini dulu tapi ini mau dipindah sih kalau tidur tadinya dimana di depan kamar bukan ruang tamu di sofa gitu nah ini tadinya tempat tempat apa dapur ini dapur nah ini banyak tulisan kesana Oh ini ya ini ini mau lihat mau mau lihat tempat tidurnya Oh ini tempat tidurnya dia mau naik sini bisa nggak dinaikin bisa kuat banget oke tempatkan satu itu sulit bad ketika sudah dapat dua tiga empat itu mudah loh jadi dia kayak nulis gimana nih ini ya motivasi-motivasi ya ini tentang cowok nih fakta kereta kencana tamannya tinggal di apa nih Kraton Jogja dan Surakarta naik kereta di England di naik 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 dan pro Australia film Little Missy ada nggak film Little Missy kita cari nanti ya kalau emang ada coba kita lihat dari filmnya itu kenapa dia selalu bahas Indigo ya nggak ngerti deh tapi fakta menariknya dia adalah Kristen Sainz dia bilang oke nah itu kan ada tulisan Holly tuh pas kemarin ngobrol berdua di sini sama dia dia bilang ada roh yang masuk ke dalam badannya buat nulis ini katanya gitu jadi dia ngerasa dia ada indigo gitu ya dia ngerasa saat nulis ini ada yang masuk ke badannya kayak gitu oke dia buat kayak motivasi untuk dirinya sendiri dia tulis motivasi untuk dirinya sendiri dia tulis di tembok kakak ada baju dari Supermodel dia bajunya terusan ada lagi ini juga tuh ya maaf ya kak bikin rame kak oh nggak apa-apa disini memang kalau pergaulannya dengan lingkungan ya begini rame doain ya ya apa doanya buat aku ya semoga sehat bahagia jangan banyak macam-macam kamu harus jadi kembali kepada pribadimu sendiri bahwa kamu harus tahu siapa dirimu dan kamu harus kembali pada sifat basic dasar kamu bahwa Tuhan menciptakan kamu tidak terkontaminasi pikiran apapun dan kamu harus kembali seperti itu jadi jati diri sendiri yes menjadi diri sendiri yes aku harus menjadi diri sendiri bagus banget quotes ya padahal kak putri nggak tahu aku loh tapi dia tahu aku harus menjadi diri sendiri kita kan belum kenal tapi kakak tahu aku harus jadi diri sendiri terima kasih ya kak boleh cium nggak bagus banget udah kakakku pamit ya dadah saya selalu kakak jadi omongan apa sih begini begini biasanya kan kamu begitu kalau saya lihat secara pribadi saya nggak begitu kenal kamu tapi saya lihat dari syarat mata kamu kamu harus kembali kepada basic dasarnya Tuhan menciptakan kamu wah harusnya kamu jadi diri kalau omongan-omongan ngapain dipikirnya yang tahu saya kan yang penting saya sama suami sama anak udah ya gitu aja udah janda nggak ada suami ya anak ya sama anak ya yang penting aku sama anak ya ya tidak harus saya harus membuktikan diri saya ya serahkan aja ke Tuhan eh tetap jalan nih jalan aja terus ke depannya nah jangan lihat kiri kanan orang mau mau yang penting kuat maju terus anak saya butuh saya saya harus kuat saya harus tegar saya harus apa-apa semakin anginnya semakin angin semakin kamu terkenal anginnya makin kencang badai kehidupan kamu makin kencang ya kamu harus tetap amin amin waduh amin terimakasih kak butria thank you banyak gimana? enak kasih oke terimakasih guys kita doain nanti kita lihat juga rumahnya pembangunannya kayak gimana ya dari brew dan konten The Creator Bersatu dadah Okay so